Setelah sekian lama tidak muncul legenda This Jockey Stadium, DJ Bobby Solyadi membuat keberakan. Ada yang masih ingat? Yes, kali ini DJ Bobby menghadirkan Stadium Reborn. Namun bukan klubnya, tetapi hype-nya digabungkan dengan crypto aset. Secara resmi, Stadium Reborn ini bakal dirilis pada Januari 2022. Selain menjadi aset crypto, Stadium Reborn juga nantinya akan menggelar berbagai event-event yang akan dilangsungkan di berbagai kota di Indonesia. Acara ini nanti akan menggandeng para DJ lokal dan internasional untuk bisa berpartisipasi. Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk memajukan pariwisata Indonesia melalui dunia hiburan malam. Jadi, Stadium Reborn ini mempergunakan aset crypto yang... Jadi, sebenarnya sih kalau Stadium Reborn, Reborn-nya itu bukan artian, sebenarnya ada dua misleading di sini sih. Bukan artinya Stadium buka kembali atau gimana, bukan. Dan bukan juga, ada juga misalnya koin namanya Stadium, itu dia bikin versi duanya atau anakannya bukan. Jadi, Reborn ini dalam artinya tuh lahir kembali, kita pengen bangun kembali hype-nya yang pernah ada di Stadium yang sudah terkenal itu. Kita pengen bangun kembali ini hype-nya. Makanya kita bilang Stadium Reborn, itu kita lahir kembali dalam bentuk crypto aset. Justru ini untuk membangkitkan DJ-DJ kita yang di masa pandemi ini juga lesu. Dan kita akan membantu DJ-DJ lokal kita dengan event-event ini atau nanti mungkin di NFT atau apa.